Gua akan jawab beberapa pertanyaan Memang awalnya berawal dari mimpi Saya dengan Kameris Simbolon Sebagai producer daripada lagu ini Dan juga writer of the song She is a gospel producer and songwriter Dan dia tulis ini berdasarkan pengalaman pribadi dia yang sangat inspirational Yang dimana dia menceritakan tentang Berjalan bersama Tuhan Dengan iman bukan dengan penglihatan So by heart By faith Dengan iman Rosso Jadi lagu itu akhirnya tercipta Terus kita buat Saya Aransemen itu dibikin oleh Dennis Nussi Lalu setelah kita take vocal on the vocal guide Saya minta Pro kayaknya ini cocok untuk didapetin extra energy lagi Saya minta Sahabat saya Andre Dinut Untuk isi gitarnya Jadi bagian progressive rocknya dapet Gospelnya dapet Terusnya juga saya minta Kawan saya Yang memang udah sepuh di dunia per musik Yaitu Ryan Sunito Dia juga bukan hanya Drummer Berkira social producer of music Dia juga mendapatkan beberapa award Waktu itu Untuk The best album Yang dia mastering juga Ya Terus Saya minta dia untuk isi drumnya Karena His soul is just Up there Very mature And very wise Thank you bro Nah dan juga Ada Ada Bonar Abraham Yang memang kita juga punya One soul Ya He is a very good Apa namanya Bassist player Dan Dia sangat jago banget mixing masteringnya Yang gimana lagu ini di mixing sama di mastering Sama Bonar Abraham Lalu Vlog itu kita bikin Kita Video Clipnya bikin Live recording Terus Oke lah Kita Put it on Spotify Youtube Dan lain sebagainya Terus saya bicara dengan kameris Kameris Kamapukit Nadia gitu Gimana kalau misalkan kita taruh di New York Times Square What New York Times Square Wih Aku sih Ya Awalnya gak percaya ya Tapi Pada saat saya melihat itu Lupa saya hari apa itu Dikirimkan lewat Whatsapp Ini udah ada di Times Square gitu Gak ada fotonya I was I was shocked Saya I was in disbelief Saya gak Wow Sepikir itu Suatu halnya yang Merely impossible Saya anak Gandul Yang Apa ya Well I do music For passion For love And for For my life Tapi gak pernah berpikir Bahwa akan ada di Terpampang besar gitu Di Gedungnya Nasdaq gitu Di 43th street For one full day Jadi I was blessed Saya gak tau lagi I was blessed Practically so Nothing nothing to say But I know I'm blessed And Itu juga Terjadi karena kolaborasi Yang begitu baik Antara MT Production Dengan Malina Music Dimana Malina Music juga Sangat banyak International Channel Links Affiliations Sehingga kita bisa Mendapatkan slot yang baik Dan sempurna juga Di Nasdaq Sehingga Terjadi Pada tanggal itu Serupa tanggal berapa Ada terpampang Anak bangsa Di New York City So Itu bagian Daripada Kita Kibarkan Bendera Merah Putih Dan spirit Merah Putih itu Sampai ke luar negeri Itu Itu apa yang saya rasakan Jadi saya terkejut banget Saya bangga Bisa ada disitu Karena menjadi representatif Daripada Indonesia juga Untuk Sampai Di International Platform Tempat Advertising Yang Yang Sangat ya Mungkin bisa dibilang The heart of the world Lagu itu sendiri Diciptakan Memang Menceritakan Tentang jalan Manusia Menghadapi Permasalahan Setiap manusia kita pasti akan menghadapi Permasalahan Setiap manusia akan menghadapi Permasalahan Yang sulit Yang gampang Whatever Tapi at the end of the day Kita harus Kuat bersama Tuhan Karena ketika kita kuat bersama Tuhan Dengan iman kita kuat bersama Tuhan Disitulah Tuhan akan mengangkat kita dari Permasalahan Dan kita Bukannya kabur dari Permasalahan kita hadapi Kita hadapi Kita adaptasi Kita Improvise And we overcome Those trials and tribulations Dan segala Kita Resapi Makna itu adalah Keimanan kita Akan lebih kuat ketika kita menghadapi Permasalahan Karena disitulah kita ditempa menjadi pribadi yang lebih baik Yang lebih mature Yang lebih bijak Dan lebih dewasa Terima kasih 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 Sudah di Times Square Dan Sebelumnya kan ada latih juga ya Weird Genius We are so Inspirational Saya melihat itu bahwa Mereka sangat hebat bisa buat music seperti itu Dan sangat viral Kalau lagu ini Ini lebih memberikan empowerment And strength And courage Perseverance kepada orang yang menghadapi permasalahan, terlebih kita lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan banyak orang yang menghadapi permasalahan hidup yang multidimensional jadi, jangan kecil hati kita ingat bahwa Tuhan selalu beserta kita, dan selalu ada untuk kita, jadi jangan lupa kita jangan terlalu fokus sama masalah, tapi kita fokus sama Tuhan disitu baru permasalahan kita perlahan melihat, menjadi lebih kecil karena Tuhan kita lebih besar dibanding segala macam permasalahan yang kita ada dalam hidup so, that's all about it jadi once again, thank you for listening my message is simple keep your faith alive with God, throughout all trials and tribulations, jadi terus punya iman kita kuat kepada Tuhan karena disitulah kekuatan utama kita source utama kita bukan diri kita tapi kekuatan yang ada di Tuhan yang akan Tuhan kasih kepada kita semua talenta kita adalah hanyalah titipan kapan aja bisa diambil kapan saja bisa ditambahkan jadi selagi kita masih bernafas berilah yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan dan juga pesan ini adalah message pesan ini adalah apa ya dari lagu ini juga bagaimana kita bersatu sebagai umat manusia karena di mata Tuhan kita semua sama yaitu adalah umat manusia baik kita saling gotong-goyong saling harmonis saling memberikan toleransi antara umat manusia dan umat beragama karena disitu adalah kekuatan kita sesungguhnya untuk bersama kita menjadi harmonis dan menjadi masyarakat yang damai damai di bumi seperti di surga jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati